hei halo bro jumpa lagi bersama jenatan kali ini aku akan mereview kembali ini Ugreen 65W ya ini Ugreen Nexot 65W ini ya ini packingnya seperti ini boxnya ya dia sangat cakep sekali ya untuk misalkan untuk kado ya kan jarang charger charger yang modelnya seperti ini sangat jarang sekali sangat jarang sekali yang modelnya punya desain box yang bagus itu kalau aku rasa itu cuman punyanya Ugreen aja ya lainnya itu kayak model aduh kayak model aksesoris-aksesoris yang ditempel gitu loh ya yang digantung-gantung di tempat kontor-kontor HP gitu loh kalau ini enggak ini kayak bisa menjadikan gift gitu loh ya kado buat misalkan souvenir apa kado untuk seseorang pas banget gitu loh ya tebelnya segini ya kan nah ini nah kali ini aku akan mereview karena memang belum pernah ya untuk suhu dari charger ini ketika digunakan secara bersamaan kebetulan ya memang memang ada yang menanyakan jadi inget makanya aku untuk charger charger ini jarang aku apa namanya aku buang atau aku kasih atau aku jual lagi jarang ya karena kenapa ketika ditanya kan orang kan enggak semua langsung produk ini ini kayak seperti charger ini misalkan setahun apa dua tahun ke depan yang masih ada model seperti ini masih ada dan itu pasti ditanyakan lagi ya kan enggak mungkin wah susah lah kalau misalkan seperti charger ini kita ini kadaluarsa kayak handphone itu enggak 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 mungkin lah pasti untuk setahun dua tahun lagi ya ini masih kepake dan ini kalau modelnya seperti ini masih cakep sekali ya nah ini aku akan mengecek ya kan untuk suhunya seperti apa ya ketika dalam posisi pengecasan secara bersamaan nah ini karena gini charger ini karena charger ini memiliki empat port ya empat port ya dua USB-C dua USB-A nah ini dua USB-C dua USB-A jadi kita coba ya kan seperti biasa lah kita tes ke mana laptop handphone powerbank ya yang umum-umum kita gunakan gitu kan karena memang itu secara apa namanya harian memang seperti itu ya kita gunakan nah ini kita colokkan dulu kita tes dulu ya ini benar 65 apa enggak karena kan kita apa harus harus tahu itu harus tahu dulu 65 apa enggaknya karena perlu itu penting ya untuk diketahui dulu ya kalau protokol ini kalau protokol ini cakep sekali ya jangan ditanya apa namanya VOOC atau mi turbo enggak ya enggak bisa ya ini ini enggak bisa ini power delivery nah ini 65 watt ya coba kalau dimajuin nah ini 65 watt ya oke sekarang kita lihat port keduanya ya port keduanya dia bisa berapa kita cek nah tetap manteng hijau semua ya ya kan kita lihat oh ini oh iya bisa 65 ternyata ya jadi dia satu portnya ini bisa 65 gitu ya jadi jelas ya sudah sudah terjawab tinggal kita sekarang pergunakan untuk semua portnya kita gunakan secara bersama-sama hasilnya seperti apa ya kan nah ini mantep ya kalau kita dudukkan dalam posisi meja kerja ya cakep sekali sebentar kita colokkan ke ini ke mana laptop ya sudah nyala ya sekarang kita hidupkan nah ini hidup ya sebentar ya kita hidupkan dulu biar kelihatan ya oke nah sekarang kita coba nah ini kayak handphone ya handphone ini yang disini nanti dulu biar dia soalnya ini kosong ya kosong kita coba akan kayak handphone powerbanknya mana ini satunya powerbank dan kita powerbanknya satu lagi aja ya jadi powerbank 2 itu aja kita coba secara bersamaan itu hasilnya seperti apa karena memang ya ini apa aktivitas harian seperti ini yang sering kita pergunakan gitu loh kerjakan bersama-sama ya harian bukan persoalan teknik ya atau gimana enggak ya ini persoalan harian bentar oke sekarang kita colokkan satunya kita masuk nah udah masuk ya ya kan jalan sekarang kita ke ini powerbank 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 kita pasang dulu udah 81% tapi enggak apa-apa kita tunggu 30 menit ya cukup 30 menit ya seperti biasa ya kan 30 menit aja enggak usah lama-lama nanti pegel nah ini kita colokkan powerbank dulu 1 1 nah udah nyala ya powerbank 1 kelihatan toh kelihatan ya nah satunya ini nah nyala ya oke nah ini nyala semua ya ntar kisar sedikit biar kelihatan nah sekarang sudah berjalan semua kita start dulu ya kita start dulu aja tes nah jadi nah kita tes suhunya sekarang 31 seperti biasa nah 30 antara 30 31 ya startnya ya nah jadi ini kita lakukan uji materi nah namanya uji materi ya supaya kenapa supaya teman-teman kalau misalkan apa membeli ya jangan kaget misalkan panasnya seperti apa panasnya seperti apa sudah saya jelaskan dulu ya sekarang sudah mulai berjalan 43 detik ya nanti kita tunggu sampai 30 menit ke depan oke kita tunggu sama-sama ya 30 menit ke depan baru kita tes hasilnya seperti apa ya oke 30 menit lagi nah ini sudah mencapai 30 menit ya seperti biasa sorry seperti biasa setelah kita tunggu sampai 30 menit semua masih berjalan pengisiannya coba kita ini masih jalan bentar ya 95% malah mau penuh-penuh semua ini juga cepat juga ya pengisiannya ini ini masih jalan kelihatan ya warnanya sekarang sudah 30 menit ya 30 menit kita coba aja sama-sama kita coba untuk suhunya ya tadi kalau tadi 30 31 ya sekarang kita coba uh istimewa ini 42 43 aduh 37 ya jadi kesimpulannya hanya di 43 jadi dia tidak bisa dibilang tidak panas ya ya mungkin faktor dia memiliki 4 port ya faktor mungkin ya karena tau sendiri kan itu bidangnya mungkin orang teknik elektro yang bisa mengkalkulasi ya kalau kalau saya kan jelas ya berdasarkan pengamatan di lapangan aja kita gunakan sehari-hari ya kan kita cobakan sehari-hari kita pasang bersama-sama seperti apa hasilnya ya ini gitu loh ya jadi kan apa namanya saya lebih cenderung ke user-user gitu ya pemakai-pemakai untuk hasilnya seperti apa ya ya ini hasilnya gitu loh jadi kalau detail itu ya nanti ada bidangnya sendiri gitu biasanya bidangnya sendiri yaitu ya orang teknik ya teknik elektro yang secara detail dia tahu komponen-komponennya apa saja di dalamnya yang membuat dia ini kok lebih dingin atau tidak panas atau bagaimana produknya yukin kalau berdasarkan pengamatan saya sih karena dia mungkin memiliki 4 port seperti ini jadi dia terbagi semua ya kan dan apa untuk casingnya itu membantu juga ya karena kalau aku ngeliat-ngeliat di apa namanya yang dibongkar-bongkar itu youtuber luar itu jadi ada ada bagian-bagian yang istilahnya kayak peredam gitu loh yang membuat charger itu tidak panas ya biasanya seperti itu kalau aku yang lihat apa namanya di luar-luar sana ya ini tapi ya tadi tahu sendiri ya hanya mencapai 43 derajat celsius coba bayangin aja sementara untuk yang lain-lainnya biasanya di 50 sampai 60 kalau aku lihat kemarin tuh anchor itu sampai 60 malahan sampai 60 tapi ya dia memang sudah punya proteksi sendiri ya untuk apa untuk menahan dari suhu panas itu oke saya kira pemaparan saya mengenai suhu dari charger Ugreen desktop charger ini bisa menjadi acuan dari teman-teman untuk membeli saya sudah kondisikan untuk suhu panasnya seperti apa ketika kita menggunakan pengecasan secara bersamaan oke saya kira cukup sekian dulu mengenai Ugreen 65W ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like sama di komen kalau ada masukan kirim ke kolom komentar ya jadi biar kita bisa diskusi seperti biasa oke thank you ya selamat menikmati